hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya akan coba apa ya sharing terkait cara menghitung berapa meter kubik sih gitu ya kandungan kayu yang ada dalam sebuah kebun kayu ya karena sering masyarakat di lapangan tidak tahu berapa meter kubik sih kayu yang yang dia miliki dalam sebuah kebun gitu ya atau dia tidak mengerti berapa meter kubik sih dari kayu yang dia kumpulkan misalnya berapa batang kayunya dalam bentuk gelondongan lah gitu yang paling ini yang paling sering di masyarakat nah berikut perhitungannya ya judulnya menghitung kubikasi kayu di kebun kayu gitu ya caranya di lapangan ya ukur diameternya gitu ya atau keliling nah ukur tinggi pohon rata-rata ukur jumlah pohon total nah diameter ukur diameternya itu kalau secara kasar ya hitung beberapa saja yang penting rata-rata Oh sekian misalnya rata-ratanya setelah mengukur lebih dari tiga pohon misalnya misalnya ada sepuluh pohon ada berapa Oh ternyata diameternya rata-rata 20 cm gitu ya diameternya nah cara mengukur diameter yang mudah bagaimana gitu ya jika ini sebuah pohon maka ukur diameter itu tinggal letakkan saja meteran di sini gitu ya misalnya meterannya bentuknya penggaris atau apa letakkan begini sudah tanda disini Oh ternyata 20 cm Oh benih garis tengah gitu ya dari sini sampai sini itu diameter gitu ya sehingga kalau mengukur kayu kayunya bulat seperti ini gitu ya misalnya maka cukup diukur dari luar seperti ini gitu ya ngepas sininya kemudian ngepas disininya gitu ya maka diameternya sampai sampai sini gitu ya nah sampai sini nah ini berapa cm itu itulah diameter gitu ya misalnya diameter yang kita peroleh setelah berkunjung ke kebun adalah 20 cm gitu ya beberapa kali ngukur nih jangan teman satu pohon kemudian tinggi rata-rata pohon nah ini tinggi rata-ratanya adalah tinggi pohon yang bisa kayunya dijual jadi kalau tidak bisa dijual misalnya ini ada cabang kecil-kecil gitu ya misalnya pohon seperti ini gitu ya ya ini cabang ini ada daun gitu ya maka yang diukur tinggi itu dari sini ini tanah misalnya ya ini tanah dari sini sampai sini inilah gitu yang diukur jadi ini namanya tinggi bebas cabang ini tanah gitu nah ini tinggi ini yang diukur untuk kayu yang dijual gitu ya kalau ininya kan tidak bisa dijual gitu jadi tidak diukur jadi tinggi dari sini sampai situ gitu ya nah tinggi rata-rata pohon ternyata 10 meter misalnya gitu ya kemudian total pohon yang ada di kebun itu adalah 50 pohon gitu ya seperti itu maka ya kembali ke rumus gitu ya diameternya 20 gitu ya 20 cm maka diubah ke meter 0,2 meter kemudian nah berikutnya untuk menghitung M3 nya syaratnya adalah menghitung luas bidang dasar luas bidang dasar itu kayu itu itu kan bidang dasarnya itu bulat ya seperti inilah ya dasarnya itu kan bulat seperti ini sehingga muncul rumus ini luas lingkaran sebenarnya sama dengan LBS itu ya yaitu sama dengan PR kuadrat itu ya nah gitu ya jadi luas bidang dasarnya ini PR kuadrat atau pi sama dengan D diameter ya dibagi 2 dikuadratkan atau pi sama dengan atau luas bidang dasar sama dengan 3,14 0,2 dibagi 2 dikuadratkan 0,2 ini adalah diameter ya dari sini nah kemudian atau sama dengan V sama dengan 0,1 kuadrat gitu ya atau LBS sama dengan V kali 0,1 kuadrat atau V ini kan ketetapan ya ketetapan matematika lah sama dengan 3,14 nilai V itu gitu ya jadi 3,14 dikali 0,1 kuadrat sama dengan ini totalnya gitu ya luas bidang dasarnya untuk satu pohon itu baru luas bidang dasar nah untuk volume rumusnya biasanya adalah volume pohon itu luas bidang dasar kali tinggi pohon yang bisa dijual ini yang sama yang bebas cabang tadi kemudian dikali 0,7 gitu ya nah 0,7 dari mana 0,7 itu adalah angka bentuk gitu ya nah angka bentuk itu seperti ini nah penghitungan volume itu kan biasa menggunakan rumus kubus gitu ya kubus itu kan bentuknya bulat kalau kubus kan dari bawah sampai atas seluruh semua gitu ya diameternya sama gitu ya sama sedangkan pohon kan dari bawah ke atas itu ya pasti semakin kecil nah karena semakin kecil sehingga disini ada ada perbedaan disini gitu ya ada perbedaan nah perbedaan ini memunculkan angka bentuk ini 0,7 gitu ya biasa adalah 0,7 0,8 tergantung jenis-jenis pohonnya gitu ya kalau pohonnya lurus dari bawah sampai atas terus cenderung sama gitu ya bisa aja 0,8 gitu ya kalau satu ya tidak mungkin gitu ya kubus banget gitu ya seperti itu jadi menghitung volume-nya adalah luas bidang dasar kali tinggi kali 0,7 nah luas bidang dasarnya tadi gitu ya yaitu ini 0,03,14 kemudian tingginya adalah 10 meter ya dan angka bentuk 0,7 jadi total volume per pohon yaitu 0,2 meter kubik gitu ya per pohon nah jika itu baru satu pohon ini ya 0,2 meter kubik dengan tinggi 10 meter diameter 20 cm gitu ya nah jika pohonnya 50 maka volume total dalam satu kebun satu kebun 50 pohon misalnya maka volume total satu kebun adalah 50 kali 0,298 dari sini ya sama dengan 10 m3 gitu ya 10 meter kubik jadi total m3 pohon dalam kebun tersebut 10 m3 gitu ya kalau di kampung misalnya sengon harganya adalah 500 ribu per m3 maka ya 500 kali 10 m3 ya jadi 5 juta lah gitu ya dapat hasilnya nah seperti itu ya itu penjelasan terkait bagaimana cara menghitung meter kubik kayu dalam sebuah kebun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh